Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman kelas 2 Selamat datang kembali di channel Bunda Caca Sabila Anissa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Nah hari ini kita akan Masuk ke bab baru ya Yang berjudul membuat gambar kreatif Teman-teman bisa dibuka Halaman 69 Kita masuk ke bab baru Jadi sambil teman-teman Menyimak penjelasan Bunda Teman-teman dibuka juga bukunya ya Biar makin paham Nah untuk mengingat materi pelajaran semester lalu Kita sudah cukup banyak belajar ya Belajar praktek maupun teorinya Dari mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi Juga perangkat tunak untuk menggambar Dan menggambar dengan pain Sekarang kita masuk ke bab baru Bab 4 Yang berjudul Membuat gambar kreatif Nah tujuan pembelajaran hari ini Teman-teman Mampu mendemonstrasikan Penggunaan icon Yang terdapat pada perangkat tunak pengolah gambar Yaitu icon curve Dan pencampuran warna Nah perhatikan gambar-gambar berikut ini ya Nah gambar ini adalah Gambar digital Yang dibuat di aplikasi pengolah gambar Salah satunya adalah Microsoft Paint Ya dalam program paint Nah ini nih gambar hue ini juga dibuatnya di program paint loh teman-teman Jadi teman-teman juga bisa buat gambar seperti ini Nah tentang icon curve Curve dapat diartikan sebagai garis lengkung Seperti contoh berikut ini Nah ini adalah icon curve Kalau line itu garis lurus Kalau curve itu garis lengkung Seperti ini Nah ini iconnya Icon curve Nah untuk mencampur warna pada gambar Kita dapat menggunakan beberapa icon Seperti fill with color Ada color picker Dan juga brushes Nah ini adalah icon-icon yang nanti kita akan gunakan Nah untuk kegiatan hari ini Insya Allah seru banget Karena kita akan belajar pencampuran warna Dan juga ada icon curve Icon baru yang akan kita pelajari Kita praktekkan halaman 73 ya Disimak dulu video tutorial bunda sampai akhir Agar teman-teman makin paham Nah kalau sudah selesai Membuatnya nanti Teman-teman bisa Di screenshot atau di fotokan Kirim ke google form ya Nah sekarang bunda akan memberikan tutorial Bagaimana cara menggambar Di paint ya Menggunakan icon curve dan pencampuran warna Seperti biasa kita buka dulu program paintnya Masih ingat ya semuanya Tinggal diketik aja P-A-I-N-T Atau Cari aja icon seperti ini Kalau prakteknya di laptop atau komputer Kalau di handphone tinggal di install aja Drawing Paint drawing funnya Oke Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman silahkan Gambar dulu ovalnya Kita akan buat ikan ya Ceritanya ya Nggak harus Nggak harus sempurna Yang penting teman-teman mencoba Nah kira-kira seperti ini Nah lanjutkan Kita akan buat icon curvenya Kita pakai icon curve Kita klik dulu curve seperti ini Dari ujung sini Kita tarik ya Dari ujung ke ujung kita tarik seperti ini Loh bun Katanya curve Tapi kok ini jadi seperti line Nah ini belum selesai Kalau sudah diluruskan seperti ini Tinggal kita tarik saja ke atas Nah gitu Nanti lama-lama dia akan jadi curve Paham teman-teman Nah kalau sudah Teman-teman bisa Untuk menonaktifkannya Bisa klik icon yang lain dulu Baru balik lagi ke icon curve Nah kita mulai lagi Untuk buntutnya atau siripnya Seperti ini Nah ini kan icon line ya Kok icon line jadinya Nah ini belum selesai Tapi kita tarik lagi sedikit Nah biar jadi lengkung Untuk mengembalikannya Kita nonaktifkan dulu Dengan cara menekan icon yang lain Icon yang mana pun boleh Lalu balik lagi ke curve lagi Kesiniin Nah ini kan jadinya line ya Tapi jangan salah Tapi kita bisa melengkungkannya Nah seperti ini Kalau misalnya kita gak ngembalikin Ke tools atau gambar yang lain Ke icon yang lain Dia akan jadi seperti ini teman-teman Nah kalau udah kayak gini Teman-teman jangan panik Cukup di undo saja Di undo Diklik lagi icon curve nya Kita seperti ini kan Kita lengkungkan Nah Kenapa kita harus balik lagi ke Tekan lagi tombol icon yang lain Ya karena biar tadi gak seperti Kayak tadi gitu Biar tidak Melengkung terlalu banyak Kalau misalnya udah terlanjur Ya udah tekan tombol undo saja Nanti dia bakal kembali lagi Kita lanjutkan ya Kayak gini Tekan icon yang lain Lalu kita tarik lurus Pakai icon curve Ini kan seperti line ya Tapi kita lengkungkan seperti ini Nah sudah Jadi siripnya Lanjut Kita akan Buat Ceritanya Kita akan buat Senyumnya ya Ada disini dia ada senyumnya gitu Kita lengkungkan Terus kita bikin matanya Nah Kini matanya Sudah Sudah bikin Atasnya Sirip atas Sirip atas Kita lengkungkan sedikit Kita klik icon yang lain Lalu Sirip Satunya lagi Nah kurang lebihnya Seperti itu Lanjut Kita Buat Insangnya ya Tempat Seperti insang itu Disini Ini Sampingnya So Sudah Sudah Jadi Terus kita Mau coba Menggambar Rumput-rumput yang Di bawahnya ya Klik dulu Warna hijau Atau warna yang lain Terus Teman-teman Terus Klik Icon curve lagi Kita buat Rumputannya Rumputnya kan Nggak kaku kan Klik kayak gini Terus Dilengkungkan Dilengkungkan lagi Klik lagi Iconnya Yang lain Icon yang lain dulu Baru icon curve lagi Lengkungkan Lengkungkan lagi Gitu Balik lagi Terus kayak gini Oke Sudah Nah Lanjut Kita sekarang Isi warnanya ya Ini terkait Pencampuran warna Kita isi warnanya Disini Nah Terus Disini kan ada Kita mau pakai Gradasi warna ya Nah ini kita Masukin aja Warna yang ini Terus Kesini Gitu Terus irinya juga Oke Kurang lebihnya Begitu teman-teman Nanti Dasarnya Bisa kalian Warnai juga loh Seperti ini Nah tapi kan ini Warnanya sama ya Kayak tadi Kalian bisa pilih Disini Edit colors Edit colors Warnanya bisa dinaikin loh Bisa mau lebih terang Atau lebih gelap Seperti ini Kalau sudah Baru dituang Nah gitu Nah gitu Kurang lebih Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kalau kalian sudah mencoba Silahkan Dipotokan layarnya Atau di screenshot Nanti kirim ke google form ya Terima kasih Selamat mencoba Nah untuk teman-teman Nah untuk teman-teman yang menggambar Menggunakan handphone Tetap semangat Dan harus makin semangat Karena keahlian kamu Semuanya akan bertambah Nah Sekarang teman-teman Bisa praktek di handphone ya Seperti biasa Di install dulu Paint free drawing fun Nanti akan ada terbuka Seperti ini Tinggal digambar deh Disini juga ada Fungsi-fungsi Seperti eraser Pencil Tombol undo Terus juga ada Fill with color Dan ada kotak Colournya Atau color boxnya Gitu teman-teman Semangat semuanya ya Baik yang menggunakan laptop Maupun menggunakan handphone Teman-teman harus semangat Nah Itu dia Tutorial dan penjelasan Dari bunda caca Semoga teman-teman Paham Nanti apabila ada pertanyaan Boleh Telepon atau video call bunda Terima kasih semuanya ya Sudah menyimak sampai akhir Terima kasih juga Untuk ayah bunda Yang sudah menampingi Ananda belajar teika di rumah Untuk teman-teman Kalau suka dengan video bunda Jangan lupa berikan like-nya ya Terima kasih semuanya Sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax